Usai dilantik, para wakil Menteri Kabinet Merah Putih mengaku siap menjalankan tugas dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut kami hadirkan keterangan dari sejumlah wakil Menteri Kabinet Merah Putih, Prabowo Gibran. Kalau arahan khusus rasanya belum, baru secara global. Tentu harapan kita Indonesia bersama dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran menjadi jauh lebih baik lagi. Dan pada arah dan jalan yang tepat menuju Indonesia Maju atau Indonesia Mas 2045. Sudah tahu nanti akan target kerjanya di depan seperti apa? Sementara saya masih memahami bahwa dalam posisi saya sebagai wakil KSP ya, mendapingi Bapak Kepala Staf Kepresidenan, mengawal program-program pemerintahan. Kita tahu bahwa programnya Pak Prabowo ini kan targetnya tinggi, timnya juga banyak. Tugasnya juga banyak, jadi perlu koordinasi. Kalau saya ibaratkan kabinet ini seperti konvoy lah. Berangkatnya harus bareng, nyampainya juga harus bareng. Nah itu tantangan koordinasi dan sinkronisasi. Begitu deh kira-kira. Kasih ya. Jumlahnya ada berapa sih Pak? Apanya? Jumlah SP itu nanti ya? Sementara struktur yang saya tahu kan ada kepala, kemudian ada wakil. Lalu dalam struktur yang dulu ada deputi, beberapa deputi. Kemungkinan barangkali nanti ada perubahan, desain baru. Yang jelaskan salah satu fungsi deputi sudah berdiri sendiri, fungsi komunikasi ya, PCO. Jadi saya kira nanti kita lihat aja apakah akan keluar kepres baru dari Pak Prabowo untuk KSP yang sekarang. Oh happy, happy banget. Apalagi dilantik bareng sama teman-teman wamen semua. Plus juga tadi ditemenin sama ibu saya, mertua saya, sama istri saya sih. Ya pengalaman yang nggak akan saya lupain seumur hidup. Jadi terima kasih sekali lagi buat Bapak Presiden, buat Mas Wakil Presiden yang sudah memberikan kepercayaan. Sudah pembagian tugas belum dengan Pak Menteri nanti? Ini yang sudah dijemput nih, luar biasa nih. Saya kaget juga baru keluar langsung dijemput. Jadi fokus utamanya untuk Kementerian Pemudayaan ini apa? Sabtu yang lalu kita sudah kumpul ya, tapi lebih baik nanti Pak Menteri langsung yang akan mengucapkan fokus-fokusnya ya. Maksudnya yang akan menyampaikan fokus-fokusnya sih. Karena jujurnya kan baru pertemuan sekali ya, jadi belum tajam juga kan. Tapi yang jelas sih Pak Fadlizon sih luar biasa. Dia sudah punya begitu banyak rencana. Nanti kita tinggal pembagian tugasnya seperti apa dan langsung kerja. Pelantikan jadi apa nih yang siap dikerjakan pertama? Alhamdulillah, udah pelantikan, udasa, ya itulah mudah-mudahan amanah. Kalau apa yang dikerjakan pertama, ini saya mau ketemu Pak Menteri nih. Saya menunggu arahan beliau gitu kan. Tapi kalau dari Bapak Presiden kan yang sebelumnya sudah jelas juga kan arahannya bahwa olahraga harus lebih maju lagi lah. Harus lebih concern lagi. Karena beliau sangat bisa dibilang gila olahraga juga gitu kan. Dan jadi betul-betul untuk nanti ke depannya seperti apa. Belum, saya belum ketemu Pak Dito. Saya nunggu arahan dari beliau. Karena kan Pak Dito kan tadi pagi, terus wamennya kan sore ini, terus habis dari sini baru ke tempatnya Pak Dito. Kerja keras ya mbak ya. Kita harus kerja keras dan saya siap untuk bersinergi dengan Pak Menteri, Pak Budi Santoso untuk menjalankan dan melakukan berbagai macam terobosan di Kementerian Perdagangan. Kami menyadari bahwa ada berbagai macam permasalahan. Kemarin Pak Presiden juga telah menyampaikan bahwa pada dasarnya komoditas kita harus bisa berdaya saing dengan impor. Itu salah satunya. Lalu kemudian terkait perdagangan luar negeri yang tidak kalah penting adalah bahwa negara Indonesia punya beberapa kerjasama namanya SEPA ya, Comprehensive Economic Partnership Agreement di beberapa negara yang masih harus ditindaklanjuti. Kebetulan saya sebelum di sini menjabat sebagai anggota NPR RI, di BKSAP kami mengawal dalam berbagai kunjungan kerja kami dengan beberapa negara untuk mendorong bagaimana kedua negara bisa bekerja sama. Kemarin juga sempat memimpin kunjungan ke Peru, salah satunya membahas mengenai SEPA. Jadi SEPA ini ternyata masih outstanding, masih perlu kita dorong di beberapa negara. Dan yang terakhir mungkin salah satu hal yang perlu kita nanti jajaki bersama berkaitan mengenai carbon trading. Apalagi tentang perubahan iklim gitu ya, ini kan sebuah isu yang bukan hanya isu kekinian, tapi isu yang harus kita hadapi dengan baik. Carbon trading merupakan salah satu hal yang harus kita dorong ke depannya juga. Jadi mungkin ini beberapa hal yang bisa kita diskusikan. Lagi lagi lagi, siapa yang mendampingi? Ya, saya merasa sangat terharu atas kepercayaan dan amanah yang telah diberikan oleh Pak Prabowo. Dan tentu saja dari para rakyat Indonesia. Ya, terima kasih sekali. Tugas saya sangat berat, tapi saya berjanji untuk mengemban tugas dengan sebaik-baiknya. Dan ada pembagian tugas bersama dengan orang lain dan dengan Pak Menteri? Itu nanti Pak Menteri akan menjelaskan, tetapi tentu saja saya dengan Pak Menteri kebetulan memang sudah bekerja cukup lama, bahkan sebelum ini. Dan juga dengan Prof. Pausan sudah berbicara dan kami siap menjalankan tugas.